Taukah kamu pasca peristiwa G30S PKI, ada satu dialog fenomenal antara Maijen Soeharto, Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan Jenderal Abdul Haris Nasution di ruangan Pangkostrad yang saat itu dijabat Soeharto. Ketiganya diketahui sedang membahas kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma yang dikuasai PKI dan ingin merebutnya kembali. Soeharto pada saat itu sedang mondar-mandir sambil melihat jam yang menunjukkan pukul 11.30, Sarwo Edi mengenakan baret merah khas RPK AD dan Nasution dengan kondisi kaki diperban diletakkan di atas meja. Sarwo Edi menanyakan perihal rencana menguasai Halim secepatnya. Nasution lantas bertanya rencana Sarwo Edi apakah ingin seperti perebutan menpanget 1958. Seketika Soeharto memerintahkan Sarwo Edi segera merebut Halim.